Akui sempat dipoligami UJ, Pipik kala itu sedang sakit berat. Umi Pipik belak-belakan mengungkap bahwa mendiang suaminya, Ustaz Jeffrey Albuhori, UJ, sempat berpoligami. Dalam video Youtube Fena Melinda, wanita 43 tahun ini menceritakan hal tersebut setahun setelah UJ meninggal dunia, tepatnya sekitar tahun 2014 silam. Bahkan keluarga besar saya pun, saat mohon maaf ya, UJ poligami segala macam, Mungkin setahun setelah saya cerita ketika beliau meninggal, kata Pipik Dian Irawati di Youtube Fena Melinda Channel, Rabu, tanggal 5 Mei 2021. Umi Pipik juga mengaku tidak mau mengumbar perihal isi dapur rumah tangganya. Terlebih, rumah tangga Umi Pipik dan UJ selalu terlihat harmonis di depan umum. Karena saya memang buat apa-apkan kita yang jalani, bukan orang lain, sambungnya. Saat membeberkan kepada keluarganya bahwa sang suami sempat berpoligami, pemilik nama Pipik Dian Irawati ini tengah sakit dan mengidap tumor kelenjar getah bening. Bahkan, penyakitnya tersebut ia sembunyikan hingga akhirnya salah satu anaknya, Abizar, mengetahui hal tersebut. Abizar bahkan terheran-heran mengapa ibundanya menyembunyikan penyakitnya itu. Makanya saya waktu sempat sakit itu. Abizar kaget gitu yang tahu itu kok nggak pernah cerita, tutur Umi Pipik kepada Fena. Lagi-lagi, Umi Pipik beralasan ingin anak-anaknya tidak merasa kepikiran dan sedih hingga harus banting tulang untuk mencari uang karena ibundanya sedang sakit. Ya emang nggak mau anak-anak jadi kepikiran, anak-anak jadi sedih, nggak mau jadi yang harus gimana, dan akhirnya anak-anak harus bekerja keras cari uang. Saya bisa sendiri ya sendiri gitu nggak perlu orang lain tahu. Pungkas Umi Pipik Terima kasih telah menonton!